Terima kasih telah menonton 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 Contoh soal yang pertama Contoh soal yang kedua Yang ketiga Yang keempat Dan yang terakhir yang kelima Perhatikan baik-baik contoh soalnya Contoh soal 1-5 itu mewakili berbagai bentuk contoh soal yang ada di ISPS kalian Yuk kita atau ustazah Riris akan membahasnya ya Pembahasannya adalah sebagai berikut Yuk kita sama-sama mengikuti Pembahasan contoh soal yang pertama Langkah-langkahnya yang tadi 1-4 sudah ada di sana ya Diperhatikan baik-baik diperhatikan baik-baik kita masuk ke soalnya 3 per 5 dikalikan 2 per 3 Masuk ke langkah yang pertama Jadikan dalam bentuk pecahan biasa Apakah ada yang tidak pecahan biasa? Nah ternyata semuanya sudah pecahan biasa Maka tidak perlu dirubah Sekarang masuk ke langkah yang kedua Kalikan Pembilang dengan pembilang Dan penyebut dengan penyebut Seperti tanda panah di situ ya Nah Atas kali atas Bawah kali bawah Pembilang kali pembilang Penyebut kali penyebut Yuk Kalau sudah kita hitung hasilnya 3 kali 2 Dan 5 kali 3 3 kali 2 Sama dengan 6 5 kali 3 Sama dengan 15 Kita tulis di situ 6 per 15 Sekarang Masuk langkah yang terakhir Yaitu langkah yang keempat Sederhanakan hasilnya Cek 6 per 15 Apakah sudah dalam bentuk yang paling sederhana? Kalau belum bentuk yang paling sederhana Kita sederhanakan 6 per 15 6 dan 15 Sama-sama dibagi dengan 3 Jadinya 6 dibagi 3 2 15 dibagi 3 5 6 per 15 6 per 15 Jadi 2 per 5 2 per 5 Sudah dalam bentuk yang paling sederhana Pembahasan Dan soal yang kedua Dan soal yang kedua adalah sebagai berikut Langkah-langkahnya jangan lupa ya 1 sampai 4 Sekarang kita masuk ke soalnya 3 dikalikan 2 per 3 Kamu cek Langkah-langkah yang biasa Sekarang masuk ke langkah yang kedua dan ketiga Kalikan Kalikan Pembilang dengan pembilang Dan penyebut dengan penyebut Seperti di samping Nah Kalau sudah Atas kali atas Bawah kali bawah Dihitung 3 dikalikan 2 Sama dengan 6 1 kali 3 Sama dengan 3 Nah 6 per 3 Disederhanakan Menjadi 2 Bagaimana caranya? Sama-sama dibagi dengan 3 6 dibagi 3 Sama dengan 2 3 dibagi 3 Sama dengan 1 2 per 1 Sama dengan 2 Sudah dalam bentuk yang paling sederhana Kita lanjut ke soal yang ketiga Soalnya adalah 4 per 5 Dikalikan 2 1 per 2 Kalian cek Mana yang belum pecahan biasa? Ya benar sekali itu Bu Riris 2 1 per 2 Belum pecahan biasa Jadi kita rubah Kedalam pecahan biasa 2 1 per 2 Menjadi 5 Per 2 Oke Kalau sudah Masuk ke langkah Kedua Dan ketiga Pembilang Dengan Sama-sama dibagi dengan 10 20 20 bagi 10 Ketemunya 2 10 dibagi 10 Ketemunya 1 2 per 1 Sama dengan 2 Jadi seperti ini ya Yang di tangannya Ustazah Riris ini ya Oke Kita masuk Ke soal yang Ke 4 Ini model soalnya Pecahan desimal Dikalikan pecahan biasa 0,5 Dikalikan 2 Per 3 Langkah yang pertama Cek Mana yang belum pecahan biasa? Nah benar sekali 0,5 Belum pecahan biasa Maka harus dirubah Kedalam bentuk pecahan biasa Menjadi 5 Per 10 Kalau sudah dalam bentuk pecahan biasa Semuanya Langsung masuk ke Langkah 2 Dan langkah yang ketiga Kalikan Pembilang Dengan Pembilang Penyebut Dengan Penyebut Atas Kali Atas Bawah Kali Bawah Seperti ini Nah Kalau sudah Kita hitung hasilnya 5 Kali 2 Sama dengan 10 10 Kali 3 Sama dengan 30 Cek Hasilnya 10 Per 30 Apakah sudah dalam bentuk yang paling sederhana? Ternyata belum Disederhanakan ya 10 Per 30 Disederhanakan menjadi 1 Per 3 Sekarang lanjut Ke soal yang terakhir Soal yang kelima Nah Kalau soal yang kelima ini Bentuknya Yaitu Pecahan desimal Dikalikan Kedalam bentuk pecahan desimal Langkahnya bagaimana? Ustazah Supaya mudah Ya semuanya Harus dijadikan Kedalam bentuk Pecahan biasa 0,2 Menjadi pecahan biasa Jadi 2 Per 10 0,01 Dirubah menjadi pecahan biasa Jadi 1 Per 100 Kalau sudah Masuk Ke langkah Kedua Kedua Dan ketiga Langsung ya Kalikan Pembilang dengan Pembilang Penyebut dengan Penyebut Nah Atas kali atas Bawah kali bawah 2 kali 1 Sama dengan 2 10 kali 100 Sama dengan 1000 Nah Hasilnya kan 2 per 1000 Soalnya kan Dalam bentuk Pecahan desimal ya Nah kita rubah lagi Kedalam bentuk Pecahan desimal aja Supaya mudah 2 per 1000 Dijadikan ke Pecahan desimal Bentuk sederhananya Dalam bentuk Pecahan desimal Jadi 0,002 Nah Kalau sudah Bentuk yang paling sederhana Ya sudah Berarti berhenti Sampai disini Intinya Hasil dalam bentuk Yang paling sederhana Itu Tergantung soalnya Tergantung perintahnya Hasilnya dalam bentuk apa Contoh 1 sampai 4 Punyanya Ustaz Zariris tadi Menyederhanakannya Dalam bentuk Pecahan biasa Tapi di contoh terakhir Yang kelima Menyederhanakannya Kedalam bentuk Pecahan desimal Oke Supaya kamu bisa Lebih faham Yuk sekarang Buka Buku ESPS Kalian Seperti biasa Cara mengerjakannya Seperti disana ya Tulis nama Kelas Soal dan jawaban Yang harus dikerjakan Adalah Di ESPS Halaman 14 Hanya 3 nomor Dan itu tidak semua Yang nomor 1 Bagian A Dan F Saja Nomor 2 Hanya yang A Saja Dan yang nomor 3 Hanya yang A Juga Bagaimana penjelasan Dari Ustazah Riris tadi Semoga Bisa kalian Pahami Dan mengerti ya Jangan lupa Latian soal Yang Ustazah Riris Berikan Dan meminta Kalian Mengerjakan Dicoba Boleh nak Mencobanya Dengan dibantu Sama orang tua Kakak Mau kudulah Sekalian Oke Semoga bermanfaat Yang Ustazah Riris Berikan Ustazah Riris Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KBRT Dari Jauh Di Mata Dekat Di Hati Kelas limo Lelah Unik Elim Maram Kusti Awal Jauh Jauh Terima kasih.